Teman-teman muda yang akhirnya di kabinet atau di pemerintahan punya keberanian seperti itu atau seenggaknya punya cara untuk akhirnya membawa kemas halatan pemuda di Indonesia. Permasalahan kita terutama ruang lingkup generasi muda kan banyak banget ya. Berimplikasi menjadi sebuah revolusi sosial malah. Ini bukan sekedar menakuti-nakuti, tapi kita bisa melihat di Bangladesh. Di Bangladesh bahkan mereka nyebut revolusinya itu sebagai revolusi Gen Z. Jadi jangan main-mainlah dengan Gen Z sebenarnya, karena ini yang harus diwaspadai oleh Pak Prabowo ke depan. Sekali bertemu, saya langsung bilang, wah ini pemimpin yang hebat. Pas ketemu Pak Prabowo, Aoranya beda gitu ya. Karena rasa-rasa pengen hormat gitu. Udah tau nggak di video gue, Pak Prabowo yang hormat ke gue. Saya pengen jadi presiden Indonesia Pak, setelah bapak mungkin. Oke, selamat sore Sobat Medkom. Ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one-on-one bersama saya, Surya Perkasa. Nih, Sobat Medkom, kita udah tau ya nih, minggu ini yang jadi Newsmaker itu adalah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ditambah dengan kabinet-kabinetnya. Ada 109 kabinet ya, menteri dan wakil menteri. Itu dilantik kemarin ditambah 27 orang, pejabat yang mulai dari pejabat lembaga, sampai utusan khusus dan staff khususnya. Nah, yang menariknya ini, banyak anak muda di dalamnya. Nah, untuk hari ini, kita bakalan ngobrol sama Presiden Gen Z, Bang Rian Fahardi. Apa kabar? Selamat sore Bang Rian. Ini, Bang Rian, ini kan sebagai tokoh muda, kita bakalan ngobrolin banyak nih sebenernya. Kayak apa sih anak muda ngeliat, gimana sih kabinet Presiden Prabowo dan Gibran ini? Nah, ini yang pertama yang kita bakalan ngobrol santai aja nih Bang. Ini Presiden Prabowo ini kan bisa dibilang berusaha mendekatkan diri dengan anak-anak muda, berusaha menciptakan citra-citra yang, apa ya, bisa dibilang, ingin menunjukkan bahwa, ayo, kesini anak muda, gabung sama kita. Nah, apalagi kan sampai waktu kampanyenya dulu, sampai berusaha menciptakan citra Presiden Gemoy itu, waktu itu kan yang rame pada saat itu. Nah, ini kesan pertama Bang Rian ya, terutama sebagai Presiden Gen Z, kan bisa dibilang gitu nih. Ini Prabowo dilantik jadi Presiden, seperti apa sih kesannya? Oke, aku pengen mulai mungkin pada saat pelantikan ya. Jadi kayak aku ngeliat tuh Pak Prabowo pada saat pidato pelantikan, dengan dia pas kampanye Presiden kemarin, itu beda banget. Bisa kita lihat bagaimana akhirnya mungkin, ya jangan-jangan memang pas kampanye itu sengaja di-engineer buat ngedapetin hati kita lah ya. Dengan mungkin Gemoy, dengan mungkin banyak sekali gimmick politik yang sedang dilakukan. Ya, tidak lain, tidak bukan ya hanya untuk memenangkan pertandingan kan sebenarnya. Tapi pada saat pelantikan, disitu saya melihat, kayaknya ini Pak Prabowo yang sebenarnya deh. Kayaknya Pak Prabowo yang gak takut siapapun, karena mungkin punya latar belakang yang tegas juga. Dan akhirnya kita bisa merasakan, bahwa ketika negara yang besar ini, bangsa yang besar ini dipimpin oleh pemimpin yang berani, ya kita punya sedikit harapan lah. Minimal disegani oleh negara-negara lain di luar sana. Saya juga merasa cukup bangga gitu, melihat bagaimana Pak Prabowo begitu akrabnya dengan negara-negara sahabat, negara-negara lain di luar sana, dan menjadikan pelantikan di Indonesia kemarin salah satu negara yang paling terbanyak. Negara yang diundang gitu dalam satu pelantikan. Artinya ini satu day one yang bagus sebagai presiden. Dan sedikit yang ingin saya sampaikan, bahwa kita masih tetap menunggu. Semoga apa yang disampaikan Pak Prabowo lewat pidatonya itu benar-benar bisa dijaga kekonsistenannya. Jadi bukan hanya sekedar omon-omon aja. Jangan sampai cuma omon-omon aja. Jadi kita mengantisipasi itu. Dan senangnya saya, Pak Prabowo menjadikan pelantikan kemarin dan pidatonya sebagai ultimatum. Bukan rasa bangga. Jadi saya melihat kayak dia bukan ingin memamerkan bahwa saya presiden Indonesia, tapi justru mengultimatum para pejabat, para calon menterinya pada saat itu, dan negara-negara lain yang sedang menonton bahwa hati-hati dengan Indonesia ke depan jika saya memimpin. Karena dia kan benar-benar tegas, ingin memberantas korupsi sampai akar-akarnya, dan menguatkan sumber daya manusia kita, dan terutama juga dia delapan kali ngomong soal pengentasan kemiskinan. Oke. Ini Bang Rian, di Gen Z kan sebagai komunitas yang bisa dibilang, pada saat ini memang Indonesia ini kan, usia produktifnya kan memang semakin lama semakin besar gitu ya. Apalagi generasi muda bisa dibilang, umur 20 sampai 35 itu yang paling besar di Indonesia pada saat ini. Nah, ini di komunitas generasi muda sendiri, ini pasti suaranya kan beragam nih. Ada yang bilang, ah Pak Prabowo ini kayaknya cuma pencitraan doang nih. Ah, ini Pak Prabowo kita tunggu-tunggu nih. Seperti Bang Rian bilang tadi. Nah, ini yang bagian mana sih yang paling ramai di komentari generasi muda ya, terutama di medsos. Karena generasi muda kita kan memang lebih banyak bermain di medsos, bersuaranya kan seperti itu. Nah, itu saat pelantikan sendiri, itu yang generasi muda kita, apa sih yang paling banyak dikomentarin? Akhirnya Gen Z hari ini tuh benar-benar menitip Indonesia lah, dalam artian suara-suara kita. Terutama bukan hanya yang ada di kota, tapi teman-teman yang ada di lintas wilayah. Apa yang hari ini Rian lihat, bahwa kita sangat merindukan pemimpin-pemimpin yang memperjuangkan nasib kita sebagai anak muda, bukan hanya dipakai sebagai alat untuk mencapai kekuasaan, atau bahkan digunakan suaranya untuk dikonversi menjadi kepentingan tertentu. Artinya kita benar-benar membutuhkan pemimpin yang tidak hanya menjual nama anak muda, tapi benar-benar memperlakukan anak muda sesuai dengan semestinya. Artinya sejauh mana kita lihat ke depan, posisi-posisi kepemimpinan itu akan diisi oleh anak muda, kemudian keterlibatan, kesempatan, itu harus dibuktikan dengan kebijakan, bukan hanya sekedar dengan perkataan. Dan setuju dengan Mas yang tadi bilang bahwa di 2035 dan mungkin sampai di 2045, kita akan ada momen di mana usia anak muda itu akan lebih banyak, dan akan mengisi pos-pos pekerjaan dan pos-pos yang kritis lagi untuk Indonesia ke depan. Tapi ada satu yang jarang dibicarakan, Mas. Salah satunya adalah bagaimana pos-pos yang kritis dan penting ini akhirnya anak muda tidak dilibatkan di sana. Jadi saya bisa melihat bahwa fenomena yang mungkin terjadi di Indonesia dan sedikit menghantui kita bisa terjadi kemarahan yang luar biasa. Melihat jumlah kita yang banyak sebagai anak muda, bingung mau ngapain, lapangan pekerjaan tidak tersedia, anak muda dari Sabang sampai Merauke tidak bisa nge-upgrade lagi skillnya karena tidak ada kesempatan di sana, jadi ngebuat kita tuh marah. Dan itu bisa menyebabkan kemarahan yang menurutku tuh bisa berimplikasi menjadi sebuah revolusi sosial malah. Ini bukan sekedar menakut-nakuti, tapi kita bisa melihat di Bangladesh. Di Bangladesh bahkan mereka nyebut revolusinya itu sebagai revolusi Gen Z. Jadi jangan main-mainlah dengan Gen Z sebenarnya, karena jumlah yang besar ini tidak hanya bisa bermanfaat untuk mengubah atau menaikkan ekonomi kita, tapi justru ketika aspirasinya nggak didengarkan, dia diterasingkan dalam posisi regenerasi kepemimpinan, dan ada istilahnya ekonomi yang frustasi. Jadi kita bingung mau nyari pekerjaan di mana, sementara praktek nepotisme atau mungkin ordal semakin menjamur, dan ini yang akan bikin saya rasa anak muda bukan hanya di Jakarta, tapi akan lebih gampang marah. Nah ini yang harus diwaspadai oleh Pak Prabowo ke depan, bahwa bonus demografi itu bukan hanya bicara tentang bagaimana akhirnya memaksimalkan peran anak muda, tapi bagaimana menjaga kestabilan energi anak muda itu untuk tidak marah. Marah dalam artian di sini ya boleh saja, tapi bagaimana akhirnya kita benar-benar mengetahui apa sih yang diinginkan oleh anak muda hari ini. Jadi bisa dibilang Pak Prabowo ini harus mikirin benar-benar nih anak muda, jangan sampai anak muda cuma dijadiin cuma sebagai lumbung suara, jangan cuma dianggap sebagai itu sebagai potensi, potensi untuk membuat Indonesia lebih besar, tapi kalau nanti tidak bisa dimanage, bisa-bisa nanti justru anak muda gerakan anak muda ini yang bisa menggoyangkan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu, ini berdasarkan risetnya beberapa peneliti tentang revolusi, salah satunya Jack Goldstone, dia meneliti bahwa pertambahan jumlah demografi dalam satu negara itu berat dan banyak sekali implikasinya berkaitan tentang revolusi. Salah satunya diafirmasi lagi sama Singgo Hamanaka lewat artikelnya Why Demographic Change, dia meneliti tentang bagaimana fenomena di Arab Spring, di Timur Tengah itu ternyata berimplikasi juga dengan tingkat demografi yang semakin tinggi, tapi terjadi ketidakstabilan di sana, terutama dalam sektor ekonomi, sosial, dan politik di hati. Karena dengan satu sumbu yang kayak gitu tuh bisa bikin kita kayak, oke mungkin gak langsung marah, tapi itu terpendam di hati, lalu suatu saat akan meledak. Jangan sampai jadi api dalam sekam ini lama-lama dibiarin-dibiarin, yang bikin panas anak muda nanti justru kebakaran justru kalau dibiarin seperti itu. Nah satu-satunya solusi yang dibutuhkan, ada satu orang atau mungkin saya yakin sih maksudnya Pak Prabowo gak akan bisa secara menyeluruh melihat semua permasalahan di Republik ini. Makanya ada peran Stapsus, ada peran utusan khusus, atau Dewan Pertimbangan untuk membisiki Pak Prabowo tentang ini loh yang terjadi dengan anak muda. Nah sekarang kita harus mencari siapa anak muda yang akan membisikkan lewat telinganya Pak Prabowo. Siapa yang berani benar-benar negur dalam artian. Ngingetin Pak Prabowo Pak, ini ada begini loh. Ini yang diperlukan. Jadi itu sih yang saya khawatirkan. Apalagi kan banyak banget tuh kita lihat utusan khusus, staff khusus muda, terus wakil menteri juga banyak yang muda. Ya Rian cuma nitipin harapan ke teman-teman atau senior-senior. Tapi ya Rian juga gak akan diem kalau misalnya justru mereka yang tidak berani membisikkan satu hal yang baik atau penting kepada Presiden kita. Oke ini Bang Rian udah singgung-singgung juga nih soal menteri sama pejabat khusus. Ada staff khusus, ada utusan khusus kan ini. Nah ini gimana sih tanggapan umum generasi muda ya terutama Genzi melihat kabinet Pak Prabowo Gibran ini yang sudah ada 109 anggota kabinet ditambah 27 kepala badan dan pejabat khusus. Ini yang nama-nama yang sudah terlihat itu gimana pendapat Genzi sih? Sebenarnya apa ya setengah-setengah sih kayak di satu sisi kan kayak merasa yakin bahwa yang diinginkan terutama Rian dan saya rasa beberapa anak Buddha juga posisi-posisi penting ini diisi karena memang dia berhak. Dia kompeten, dia mampu dan melalui cara-cara yang meritokrasi lah ya walaupun mungkin sistem kita akan berusaha mendorong upaya itu tapi kita bisa melihat ternyata memang kita bisa melihat pos-pos seperti pendidikan itu diisi oleh ada satu wakil menteri yang menarik juga yang akhirnya menyita perhatian kita juga Prof. Stella Christie, Guru Besar Ching Hoa terus dia menceritakan bagaimana akhirnya dipanggil dan ingin berkontribusi ya itu bisa memberikan sedikit oase yang menyenangkan lah bagi pendidikan kita. Terus kita bisa melihat keseriusan Pak Prabowo juga di pendidikan dengan memisahkan sehingga bisa jadi fokus menyelesaikan masalah-masalah di tingkat pendidikan kita adalah salah satu hal yang baik sih menurutku Mas. Cuma memang ada beberapa catatan yang bisa kita lihat pos-pos itu diisi oleh ketua partai tapi sebenarnya nggak ada masalah karena kan di satu sisi memang kayaknya negara kita sangat erat kaitannya dengan keputusan ketua partai ya. Jadi memberikan posisi dalam satu hal itu mungkin salah satu hal yang penting tapi yang harus kita telah lagi apakah memang dia layak untuk bisa memberikan kontribusi di sana. Tapi Rian nggak ingin ngejudge di awal tanpa misalnya melihat kinerja nyatanya. Jadi yang ingin Rian coba perhatikan hari ini adalah bagaimana akhirnya keseriusan para pembantu presiden ini menyelesaikan masalah-masalah yang real. Bukan hanya FOMO terhadap apa yang terjadi tapi dia mengetahui problem kita yang sebenarnya itu ada di sini dan gue ingin menyelesaikan ini lewat skill atau kemampuan yang memang saya dapatkan. Ini kalau dikasih antara 1-10 ini Bang Riannya sendiri melihat dengan nama-nama kabinet-kabinet kita ini nama pejabat khusus ini sudah antara 1-10 satu kecewa, 10 senang sekali. Ini ada di angka berapa nih kira-kira dengan kabinet yang muncul ini? Mungkin biar nggak remedial 7,5 ya. 7,5 biar nggak remedial ya. Oke Menteri-Menteri hati-hati. Kecuali kalau ada yang manfaatin kayak tadi tuh ngundang pakai kepentingan pribadi ya udah turun lagi. Udah turun itu tuh yang untuk Menteri itu udah turun ya. Jadi memang bisa dibilang tidak apa-apa dari partai asal. Kerjanya jelas, asal pekerjanya jelas, programnya jelas dan itu memang benar-benar bermanfaat bagi bangsa dan tanah air. Ya benar, apalagi di samping dengan itu ya mungkin kita juga harus suas-suas ya karena dengan banyaknya proporsi yang disiapkan artinya banyak juga anggaran yang pasti harus disiapkan. Jadi ya jangan sampai teman-teman atau senior yang akhirnya memang mendapatkan amanah di sana justru tidak memanfaatkannya dengan baik karena itu adalah titipan dari rakyat sebenarnya. Pajak dan lain-lain tapi tidak berusaha untuk memberikan yang terbaik dan itu menurutku akan sangat disayangkan sekali. Jadi Riansy sedikit apa ya merasa ada setitik harapan itu bahwa memang bangsa kita dijanjikan bahwa akan jadi negara yang makmur, negara yang adil. Dan mungkin tahun-tahun ke depan kita akan semoga aja merasakan itu. Apalagi dengan keseriusan Pak Prabowo, salah satunya dengan membuat badan pengentasan kemiskinan itu menurutku satu hal yang menarik tuh. Karena akhirnya diciptakan satu badan yang memang fokus untuk menanggulangi hal-hal yang sangat krusial ini. Dan itu diisi oleh Bang Budiman Sujat Miko kan yang kita tahu ya mungkin secara track record pemikiran atau bagaimana dia punya ide tentang hal yang sifatnya bisa dibilang masalah kemiskinan itu menurutku bisa jadi satu hal yang patut kita tunggu untuk gebrakan ke depannya. Ini kan Bang Rian tadi sudah bilang ada beberapa nama nih yang sangat menarik perhatian kita yang dari generasi muda terutama ya ada Bang Budiman yang memang bisa dibilang itu sangat vital ya gitu badan pengentasan kemiskinan. Ada Bang Budiman terus ada Prof Stella yang bakalan nanti membantu di pendidikan kan seperti itu. Nah ada nggak nama-nama Menteri Muda lain yang jadi sorotan? Atau ada mungkin sudah Menteri-Menteri yang tua yang memang disorot khusus? Kalau aku sih Menteri Agama sih. Oke, kenapa begitu? Kenapa Menteri Agama? Prof Nasaruddin Umar salah satu idol Aryan juga sih. Dan ya ini bukan karena saya sedaerah sama dia juga tapi karena pernah kolaborasi lah bareng dia. Dan saya akui kalau kita bicara tentang keberagaman terutama tentang bagaimana kita melihat track recordnya Prof itu luar biasa. Kita bisa jadi salah satu harapan ya mungkin dengan menguatkan sisi-sisi yang akhirnya menjadi penting untuk generasi muda juga fokus di ruang-ruang spiritual tadi. Jadi Rian sih menitip banyak harapan juga sih ke beliau. Terus ada nama-nama seperti Bu Mutia Afid sih kayaknya juga di Kementerian Komunikasi dan Digital yang kemarin tegas soal judul juga tuh. Jadi ya kita tunggu aja bagaimana dia akhirnya serius untuk melawan hal-hal yang merusak generasi kita itu dari dalam. Salah satunya memberantas judul atau mungkin apa ya yang aku ingin tekankan sebenarnya ini mungkin bisa jadi titipan juga sih. Kayak hari ini jangan sampai generasi muda itu terlampau kecanduan dengan digital. Jadi kalau bisa ada kebijakan yang memang secara khusus itu dibuat untuk bukan hanya membatasi tapi sedikit memberikan sebuah bukan hanya sekedar edukasi juga tapi kepada generasi muda kita agar tidak terlampau kecanduan edik dengan sosial media atau digitalisasi hari ini. Kayak mungkin umur-umur yang remaja itu bisa dibatasi penggunaan sosial medianya karena dampaknya ini luar biasa besar. Ngaruh ke prestasi pasti, ngaruh ke produktivitas pasti karena ada gangguan seperti distraksi. Banyak sekali fenomena-fenomena digital hari ini yang jangankan memberikan keuntungan tapi justru ngebuat generasi muda kita akhirnya bimbang atau bahkan lebih cepat marah dan akhirnya tidak menjadi dirinya sendiri. Nah Rian pengen concern siapapun yang nanti bisa fokus di bidang ini itu bisa dimaksimalkan dengan baik sih. Terutama soal bagaimana menjaga kewarasan kita di era digitalisasi hari ini. Dan itu harus ada peran negara agar hari ini tuh generasi muda hari ini ya tidak hanya mencari jawaban di chat GPT tapi mencari jawaban lewat dirinya sendiri atau dengan lingkungan sekitarnya. Nah ini yang kita butuhkan agar generasi muda kembali ke akarnya. Ya ini kan Bang Rian tadi udah singgung-singgung ada Mbak Mutiafid tadi yang memang di Womenkom Digi ya. Wah di Menkom Digi. Namanya udah agak ganti sekarang di banyak nomenklatur-nomenklatur baru yang sebenarnya menarik kalau kita lihat-lihat ya. Nah ada satu nama lagi yang ada di Kementerian Komunikasi dan Digital ini kan ada Anggaraka, politisi muda. Nah ini jadi Womenkom Digi. Nah ini kalau Bang Rian sendiri melihatnya seperti apa? Karena ini kan anak muda nih yang duduk di posisi Wakil Menteri. Nah kira-kira ini bakalan membawa angin segar kah atau bagaimana kah? Pertama yang harus kita bongkar dulu itu jangan sampai budaya titip-menitip itu masih ada lah. Artinya ya kita nggak tahu siapa yang dititipkan di sini sebenarnya. Cuma jangan sampai bungkusannya muda tapi ternyata pikiran, geraknya, beraninya itu nggak mudah. Jadi kita akan harus menagih tuh mulai dari, kalau aku sih lebih keberanian sih kalau anak muda karena untuk program mungkin akan banyak tapi nggak banyak yang berani untuk memaksakan bahwa ini harus dituntaskan, ini harus dijalankan. Karena resiko jadi orang berani kan kalau nggak dikecilkan, dikeluarkan gitu. Nah apakah teman-teman muda yang akhirnya di kabinet atau di pemerintahan punya keberanian seperti itu? Atau seenggaknya punya cara untuk akhirnya membawa kemas halatan pemuda di Indonesia? Karena bisa dibilang permasalahan kita terutama ruang lingkup generasi muda kan banyak banget ya. Jadi akhirnya kita menitipkan harapan bukan hanya sekedar kerja satu arah gitu. Tapi ya kerja dua arah Rian juga di luar pemerintah atau bahkan teman-teman lainnya juga harus dan wajib memberikan kontribusi. Jadi bentuk kepeduliannya itu ya mungkin hari ini Rian bisa lakukan adalah dengan mengingatkan, dengan melakukan kritikan, sembari memberikan kontribusi lewat gerakan komunitas yang hari ini Rian bangun di seluruh Indonesia. Tapi melihat nama-nama orang-orang muda di wakil menteri, Rian sedikit berharap semoga apa yang teman-teman ataupun wakil menteri ini akhirnya ke depan rencanakan itu bisa dieksekusi dengan keberanian sih. Oke ini Bang Rian ini kan yang paling menarik dari generasi muda di Indonesia ini kan sebenarnya pengen melihat efeknya secara langsung gitu kan seperti itu kan mereka ingin lihat kayak gimana sih efeknya buat kita kan seperti itu kira-kira kan. Nah ini sebenarnya dari Presiden Prabowo dan Menterinya ini kan punya visi besar ya yang diberi nama Astacita itu ada ideologi pertahanan lapangan kerja hingga toleransi. Nah poin mana dari program besar Pak Prabowo dan Kabinet Merah Putih ini yang paling ditunggu sama anak muda sebenarnya? Kalau aku sih lebih nitik beratkan di lapangan pekerjaan pasti itu yang paling ditunggu dan soal bagaimana akhirnya implikasinya ke sustainability ya jadi ke berlanjutan. Tapi yang ingin aku highlight adalah banyak sekali memang yang diutamakan itu adalah soal sumber daya manusia sama lapangan pekerjaan. Dan Rian sih berharap para pemangku kebijakan ini mengerti perasaan dan kerasahan anak muda di seluruh Indonesia bukan hanya di Jakarta. Karena banyak sekali yang akhirnya FOMO atau bahkan melihat generasi muda hari ini dengan gambaran besarnya aja bahwa gen Z itu gini bahwa mungkin milenial itu gini tapi gak secara menyeluruh melihat apa sih yang lu butuhin? Apa sih yang lu mau gitu di Kalimantan atau mungkin di Sulawesi? Apa yang teman-teman inginkan? Nah apalagi di lapangan pekerjaan ya. Karena kita bisa lihat data hari ini tuh sektor informal masih jadi salah satu opsi yang digemari oleh gen Z gitu untuk pekerjaan. Satu karena sektor formal penyerapannya gak terlalu bagus gitu. Ya kita bisa lihat trennya juga menurun gitu soal penyerapan lapangan pekerjaan di sektor formal. Akhirnya sektor informal ini ya diisi oleh anak muda yang baru lulus karena dia bingung tuh nyari pekerjaan secara formal di mana. Tapi sialnya karena banyak banget rentan juga untuk ya mungkin untuk anak muda dan ekonominya karena dia kan gak terlindungi tuh sektor informal. Gak ada jaminan. Gak sustain ya istilahnya seperti itu kira-kira ya. Kayak freelance, konten kreator atau banyak tenaga-tenaga honorer atau yang lainnya tuh yang akhirnya gak aman nih masa depannya. Nah yang kita tunggu adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan yang sustain tadi tuh dengan memanfaatkan hasrat karir anak muda secara menyeluruh. Oke. Jadi bukan hanya kayak yaudah dia fokus ngelihat oh kayaknya generasi muda bakal fokus di AI deh, di digitalisasi deh oh enggak. Jadi yang harus diperiksa kembali adalah apakah ini sesuai dengan apa yang generasi muda lintas wilayah, lintas daerah atau lintas bidang inginkan gitu. Jadi kecemasan Rian tuh seringkali kan kita hanya dijadikan atau dilihat datanya tuh hanya sebatas market ya, sebatas pasar. Kayak gak ada proses menyelam lebih jauh untuk melihat apa sih yang lo inginkan. Nah mungkin utusan khusus bisa bekerja untuk itu sih. Oke oke. Apa yang kulakukan, aku bikin namanya naran kreator akademi untuk membantu reskilling dan upskilling anak muda di setiap daerah. Kita bikin secara gratis, cara bikin konten, cara bikin narasi, cara untuk menjual produknya di sosial media. Nah itu salah satu yang Rian sumbangkan lah dan harapannya bagaimana akhirnya para pemangku kepentingan ini benar-benar bisa melihat secara menyeluruh generasi muda ke depan. Oke nih Bang Rian, kalau diminta, misalnya Bang Rian diminta mewakili suaranya Gen Z ini, di luar dari programnya Pak Prabowo, apa sih sebenarnya harapan generasi muda untuk Pak Prabowo ini selama 5 tahun ke depan? Apa yang ingin benar-benar didapatkan ketika nanti 2029 datang? Banyak banget sih sebenarnya. Banyak banget. Yang paling atas nih, yang prioritas paling atas banget gitu. Kalau aku sih yang pertama, kalau yang sifatnya teknis banget ya. Kalau teknis banget, aku pengen di pendidikan tuh ya mungkin di setiap sekolah. Itu benar-benar posisi bimbingan, counseling tuh harus kita pikirkan ulang lagi. Kenapa begitu? Harus diperbanyak pertama, karena banyak anak muda hari ini tuh dia bingung, bimbang, cemas, gak percaya diri. Karena bukan hanya kurang motivasi, tapi gak dibimbing gitu, gak diyakinkan yang paling penting. Bahwa ya, lu tuh bisa. Lu tuh keren di sini. Lu tuh meskipun gak jago di matematika, ya jangan-jangan lu bisa jadi seorang editor nanti di masa depan. Nah, karena lu suka ngeditkan. Nah, itu yang kita butuhkan tuh di setiap sekolah-sekolah. Jadi, apa sekarang tugas BK atau bimbingan counseling itu? Ya kan cuma negur orang kalau berantem gitu, bajunya keluar. Jadi, peran-peran ini ya selain keluarga, akhirnya harus dimaksimalkan tuh, terutama di pendidikan kita. Contoh lah kayak misalnya di Jepang atau Korea. Posisi BK ini luar biasa strategis gitu. Bahkan kayak setiap ujian, setiap semester, pasti kayak ada dikasih surat, ya lu mau jadi apa beberapa tahun ke depan. Karena saya yakin gitu, cita-cita anak muda di Indonesia tuh tinggi-tinggi. Dan pasti kalau ditanya ya ada jawabannya lah. Tapi kalau ditanya, 5 tahun ke depan lu mau ngapain? 10 tahun ke depan lu mau ngapain? Nah, ini harus strategis nih. Artinya, kita harus membangun manusia-manusia yang punya cita-cita masa depan dan mampu memanfaatkan positioning dan kekuatan dia sebagai anak muda. Nah, itu sih yang Rian pengen titipkan gitu. Terus, yang kedua adalah, pertama soal bagaimana akhirnya pemuda hari ini tuh punya narasi besar. Jadi, nggak hanya Pak Presiden aja nih yang punya narasi besar. Contohnya, suasembah depangan. Jadi, pemuda kita hari ini harus punya satu kesatuan yang utuh. Ya, mungkin seperti pada zaman prakemerdekaan, bagaimana mereka itu saling mengumpulkan satu sama lain lah untuk merdeka gitu. Nah, hari ini saya rasa kita butuh tuh peran-peran di mana anak muda mengisi pos-pos kritis tadi dengan mimpinya masing-masing, imajinasinya masing-masing. Tapi tidak hanya dilihat untuk dipakai sebagai bahan jualan aja, tapi benar-benar perannya, pemikirannya, terus apa yang dia inginkan itu benar-benar didengarkan gitu. Dan, yang terakhir adalah bagaimana hari ini dan sampai kapanpun Indonesia bebas merayakan suaranya. Jadi, Rian selalu berharap ada hari di mana kita bebas bersuara. Dan itu bukan hanya sekedar dari kita aja yang mau, negara juga inginkan itu. Bahwa lu bebas bersuara apapun, lu bebas ngekritik kita, institusi kita, Pak Prabowo bahkan nanti ada satu hari di mana, yaudah lu mau kritik gue tentang apapun, kita dengarkan dan kita akan cari solusi barang-barang. Saya sangat mengimajinasikan itu akan tercapai sih di kemudian hari. Bahwa anak muda tidak takut lagi bersuara, karena takut dibungkam, takut dipenjara, atau takut dikriminalisasi, atau lain hal. Tapi dia berani menyampaikan suaranya, aspirasinya, karena pertama memang dia peduli, dan yang kedua, dia memang punya sesuatu yang penting untuk disuarakan. Itu sih. Oke, Bang Rian, ini terakhir nih. Ini kita pengen konfirmasi ulang nih ke Bang Rian nih sebenarnya. Ini benar gak sih sebenarnya survei-survei yang bilang bahwa Presiden Prabowo itu idolanya Genzi? Kalau saya yang ditanya ya, saya mengidolakan Pak Prabowo. Bahkan sekali bertemu, saya langsung bilang, wah ini pemimpin yang hebat nih. Kemarin pas zaman pilpres, saya kan bertemu Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo, tiga-tiganya, untuk memastikan bahwa saya gak salah pilih ini nanti. Jadi saya cari cara untuk ketemu, dan akhirnya bisa ketemu, bikin konten bareng, dan sempat berdiskusi. Ketiga ini punya personalitas dan cara pandang yang berbeda. Saya mau mulai dari Pak Ganjar dulu kemarin. Pak Ganjar tuh paling sering saya temui dalam diskusi, dalam ruang-ruang, karena memang orangnya tuh humble banget, terbuka banget, terutama untuk diajak diskusi. Dan pemikiran saya, saya sampaikan kemudian ke Pak Anies. Saya mengidolakan Pak Anies. Kita sama-sama Haemi, dan karena kultur diskusi, dan beberapa juga baca pemikiran-pemikirannya Pak Anies, jadi saya senang gitu. Bahwa ya kita memang butuh pemimpin yang punya pemikiran yang baik, pencaran yang baik, serupa zaman prakemerdekaan juga ya. Negara kita memang diisi oleh banyak orang-orang yang punya ilmu tinggi gitu. Dan ketika diskusi dengan Pak Anies, ya saya juga merasa bahwa nyambung. Sosok Pak Anies benar-benar bisa menyatukan lintas golongan, generasi, dan tibalah satu pemikiran bahwa ketika ketemu dengan Pak Prabowo, jadi saya ketemu Pak Ganjar dulu, Pak Anies, Pak Prabowo yang terakhir, Pak Prabowo ini beda bang? Bedanya dimana tuh? Pertama saya takut gitu. Karena ini ya, aura militernya kelihatan ya. Pak Ganjar itu enak banget. Kayak secara perspektif kan kayak gitu, oh kayaknya enak, ini jangan ngobrol karena keterbukaan dia di sosial media juga bagus kan. Pas ketemu Pak Prabowo, Auranya beda gitu ya. Karena rasal-rasal pengen hormat gitu. Udah tau gak, di video gue, Pak Prabowo yang hormat ke gue. Aduh, iya benar-benar. Ada, pada saat itu gue bilang, kenapa udah bisa hormat, gue bilang, saya pengen jadi presiden Indonesia Pak. Setelah Bapak Mungkewo, dia langsung hormat. Terus gue ceritain juga, gue mau ini, gue punya mimpi ini, gue pengen generasi muda kayak gini, gue ceritain dan gue punya keresahan, pada saat itu gue bilang, masalah lingkungan, terutama polusi di Jakarta. Tau gak loh Bang, apa yang Pak Prabowo lakukan? Apa tuh? Dia, gak banyak omong, satu, langsung nelfon. Langsung nelfon. Nelfon pakarnya, depan kita, depan gue, dia nanya, dia ada masalah seperti ini, polusi seperti ini, kita punya persediaan seperti ini, kira-kira, kata Pak Prabowo, berapa lama gitu? Masalah ini bisa diselesaikan, dengan cara yang seperti ini, ngobrol, gak dengerin ke kita, gue dengar pakarnya itu ngomong, dua tahun Pak, kalau benar-benar serius dan komit gitu. Gak ingin membandingkan dengan Pak Ganjar, Pak Anies, dan Pak Prabowo, tapi secara, mungkin kespontanitas, atau mungkin bagaimana dia akhirnya, apa ya, mendengarkan aspirasi Rian, gue merasa kayak, anjir, dia langsung nangkepin, dan langsung nelfon pakarnya, yang gak tahu tuh siapa, tapi dia punya strategi untuk itu. Artinya ya, jangan-jangan ke depan, kita butuh yang langsung action, dan tahu caranya, dan punya kapasitas, dan udah punya segalanya gitu, secara power, secara ekonomi mungkin, untuk menggerakkan juga, jadi, ya mungkin gak salah gitu, anak muda, kebanyakan, ini gak mencoba menggeneralisasi, memang mengidolakan Pak Prabowo, karena, kespontan itu, berani dan lugas, dan sesuai dengan, yang, anak muda juga butuhkan, bahwa kita gak butuh lagi tuh, yang mencela-mencela, yang sosok, mewakili rakyat, tapi tau-taunya di belakang, kayak gimana, nah justru kita butuh yang, jujur, terus benar-benar, berani ngakuin bahwa ya, gue tegas, gue tegas, dan inilah, saya gitu, dan anak muda kan, gak suka tuh orang yang fake, gitu kan, jadi mungkin ini faktor, kenapa, Pak Prabowo tadi, secara survei, tapi gak tahu survei yang mana, karena survei banyak-banyak ya, beda-beda juga, tergantung, tapi ya, Rian juga merasa, respect gitu, dengan, tiga toko bangsa ini, salah satunya Pak Prabowo, yang akhirnya, bersumpah, akan, memberikan kemakmuran lah, lewat kepemimpinannya, bersama dengan, menteri-menterinya, bersama dengan, utusan-utusannya, jadi, Rian berharap besar lah, bahwa, yang, mengisi dalam pos-pos ini, adalah, orang-orang yang, semoga bertanggung jawab, dan memang, amanah itu gak akan, salah pundak. Oke, terima kasih banyak, Bang Rian, Pak Ardi, sudah bergabung dengan kita, ngobrol panjang lebar, soal kabinet, merah putihnya, Prabowo, Subianto, dan, Gibran Raka, Buming Raka. Kita memang banyak menaruh, harapan besar ya, untuk, di kabinet ini, karena memang ini adalah, pemerintahan baru, kita bakal melihat, kinergannya seperti apa, selama 5 tahun ke depan, dan semoga saja, generasi muda, harapan-harapannya, benar-benar terkabul, nanti 5 tahun ke depan. Amin. Oke, sampai di sini, Newsmaker pekan ini, kita ketemu lagi, pekan depan, di waktu yang sama, dengan narasumber menarik lainnya. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Sampai ketemu lagi.